Bagaimana kalau istiadahnya kepada mendapusaka, boleh apa tidak? Termasuk yang tidak, boleh. Bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Kapan bisa syirik besar? Jika menganggap bahwasannya jimat-jimat tadi sebagai penentu akan nasibnya. Saya kalau pakai jimat ini, pasti selamat. Kalau saya pakai jimat ini, pasti saya tidak akan terluka. Nah, ini syirik besar. Kenapa? Karena dianggap jimatnya adalah penentu jalan hidupnya, penentu kehidupannya. Tapi kalau dengan jimat itu, dia meyakini ini sebagai lantaran, tapi yang menentukan adalah Allah, maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena lantaran yang tidak ada hubungan sebab-akibat. Silakan menempuh lantaran, tapi lantaran yang ada hubungan sebab-akibat. Boleh. Ketika kita jalan di malam hari, lalu kita menempuh sebab. Apa sebabnya? Bawa senter. Ini ilmiah, boleh. Bawa senter. Apalagi? Bawa pentungan. Nanti kalau ada ular misalnya. Maka ini ilmiah. Jadi dia minta sebab, menempuh sebab, dan pentungan tadi hanya lantaran. Boleh enggak? Boleh. Ini ilmiah. Tapi beda dengan jimat tadi. Dengan pakai jimat, saya kebal. Tidak ada hubungan ilmiah, tidak ada hubungan sebab, akibat. Maka disinilah, meskipun jimatnya tadi diyakini sebagai lantaran, penentunya adalah Allah. Itu tetap syirik kecil karena tidak ada hubungan, kausalitas. Tidak ada hubungan sebab, akibat. Beda tadi kalau kita ketakutan, dibacok sama orang, lalu kita beli baju besi. Boleh enggak lantarannya baju besi? Boleh, ilmiah itu. Dan banyak itu baju besi dijual. Ini pakai baju besi, dipakai, baru kemudian pakai jaket. Sehingga kalau dibacok tidak, mempaham. Termasuk di pasaran itu, di marketplace itu ada yang jual baju besi kebal sajam. Jadi memang dibuat dari besi juga. Ya, apa tapi? Namanya juga baju besi. Ini tidak syirik. Kenapa tidak syirik? Ada sebab, akibat. Ada hubungan yang sifatnya kausalitas, ilmiah. Tapi beda tadi. Berlindung kepada jimat sebagai lantaran supaya dia kebal bacok. Apa hubungannya? Tidak ada. Maka ini jelas termasuk perkara yang dilarang di dalam agama kita. Selamat menikmati. Terima kasih.